Menurut aku resep sawi pak choy ini paling simple dan rasanya bikin nagih, enak banget Cara buatnya mudah banget, didihkan air, rebus sawi pak choy yang udah dicuci bersih Rebusnya selama 1 menit aja, setelah itu angkat dan tiriskan Panaskan sedikit minyak, tumis bawang putih yang udah dicincang halus sampai kecoklatan Lalu kita tumis lagi cabai merah, tambahkan 300 ml air, kasih 1 sendok teh, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, ada lada, dan kaldu bubuk Udah aduk-aduk, tambahkan maizena yang udah dilarutkan Dari tadi asik masak sampai lupa kasih tau, kalau kompor yang aku gunakan dari Oxon Tipenya OX640 OB, dia portable, jadi enak banget bisa dibawa kemana-mana Untuk lebih jelasin lagi, kalian bisa langsung kunjungi di akun resminya Kita guyur kuahnya ke sawi pak choy yang tadi udah direbus, wah simple banget ya Lalu atasnya taburi dengan bawang putih tadi yang udah digoreng Udah jadi, ini enak banget, gak kalah rasanya dengan tumisan restoran Bahkan digadohin aja itu udah enak banget Nah ini aku cobain, bismillah Tidak, bismillah Tidak, bismillah Tidak, bismillah Tidak, bismillah